Intro Mendesak untuk persyaratan administrasi pernikahan, warga desa kerajaan Bugo Demak terpaksa mendatangi sejumlah tempat vaksinasi yang menyediakan vaksin tahap pertama. Sebab jika waktu sebulan ini tidak mendapatkan sertifikat vaksin, dikhawatirkan pernikahannya akan gagal. Dengan diantar calon suaminya, Selly Rahmawati, warga desa kerajaan Bugo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini mendatangi panitia vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Demak. Meski sudah menyempatkan waktu untuk datang lebih awal, namun belum membuahkan hasil. Selly bersama calon suaminya Maulana mencari suntikan dan sertifikat vaksin sebagai prasyarat yang disyaratkan kantor urusan agama untuk kepentingan pernikahan mereka. Sebulan terakhir ini, dirinya mendatangi lokasi yang menyediakan vaksinasi. Namun hingga Rabu pagi belum mendapatkan vaksin dan sertifikat yang diharapkan. Ya, ya rencana lah. Yang pertama buat nikah. Tapi sekarang kan kalau mau kemana-mana harus ada vaksin, ke mall juga ada vaksin. Persyaratannya harus ada vaksin semua, jadi harus vaksin. Terutama ini untuk persyaratan nikah itu ya? Ya. Nah, ini kapan untuk pernikahnya, Pak? Bulan depan. Bulan depan. Sampai saat ini belum dapat vaksin itu ya? Belum. Nanti gimana, Pak? Kalau sampai harinya belum mendapat? Ya, harus dapat, Pak. Harus dapat, ya? Meskipun harus bayar itu ya? Iya. Antusias masyarakat untuk mendapat vaksin dosis pertama di Kabupaten Demak sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari kuota seribu dosis vaksin diperoleh, namun pendaftar lebih dari 2.500. Vaksinasi dari KADIN, Alhamdulillah perselenggara, dengan sinergi dengan KODIN, kita dapat kuota seribu. Hanya dalam kurun waktu dua hari, itu vaksin seribu kuota ini sudah habis. Karena yang kuota seribu yang daftar lebih dari seribu. Kemungkinan bisa, kalau tidak salah kemarin sudah masuk itu sekitar 2.500-an ke atas. Jadi, antusiasme masyarakat Demak sangat-sangat besar. Diberlakukan vaksin sebagai syarat administratif layanan pemerintah, membuat warga berebut untuk memperoleh suntikan vaksinasi. Namun, minimnya ketersediaan vaksin membuat panitia tidak bisa berbuat banyak. Dari Demak, Tim Liputan TVKu melaporkan.